Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin bersama dengan Menteri Hukum dan Ham Yasona Hamonangan Lawli menutup acara Paralegal Justice Award 2023. Penutupan berlangsung dengan pemberian penghargaan kepada Kepala Desa Ulurah yang memenangkan berbagai kategori nominasi penghargaan. M. Syarifuddin serah langsung memberikan penghargaan kepada Purwati, yaitu Kepala Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, yang merupakan juara satu dari top 3 Paralegal Justice. Posisi kedua dimenangkan oleh Kepala Desa Ume Anyar, Singa Raja Bali, Iputu Edi Mulyana. Juara ketiga dimenangkan oleh Tohari, Kepala Desa Sabuai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ketua Mahkamah Agung menilai sangat tepat, jika para Kepala Desa, Ulurah, sebagai juru damai, mendapat pendidikan dan pelatihan proses mediasi dan pendampingan terhadap warganya yang sedang bersengketa. Syarifuddin berharap dengan berbekal pelatihan ini, para Kepala Desa atau Ulurah dapat menurunkan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, sehingga tercipta stabilitas nasional dari sisi penegakan hukum. Keberhasilan para Kepala Desa atau Ulurah dalam mendamaikan warganya yang terdebat konflik akan menurunkan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Keberhasilan para juru damai dalam meredam konflik di masyarakat akan meningkatkan rasa aman dan nyaman, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Hamunangan Lawli menyatakan, para Kades dan Ulurah yang menjadi paralegal nantinya menjadi garda terdepan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dengan berbekal pelatihan pada Paralegal Justice Award ini, Kades dan Ulurah akan mampu menangani perkara hukum berskala kecil di desanya. Maka dalam konteks ini, kehadiran Bapak Ibu semua, para Kepala Desa, mempunyai posisi yang sangat sentral, mengurai dan menyelesaikan perkara-perkara kecil, sehingga tidak sampai ke pengadilan diselesaikan melalui Settlement Dispute Resolution. Paralegal Justice Award ini merupakan bentuk apresiasi kepada desa, kelurahan yang telah berperan menjadi juru damai di wilayah yang dipimpin. Bentuk penghargaan yang diberikan, antara lain penghargaan non-litigation peacemaker dan anubawa sasana desa Jagadita yang akan diberikan kepada 300 kepala desa atau lurah yang dipilih langsung oleh masyarakat, berdasarkan voting melalui daring. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih.